Segera download Quran Tadabur Tafsir dalam genggaman Anda Hadirin dan hadirat para jamaah Masjid Abdul Rahman bin Auf Yang dirahmati oleh Allah SWT Kita akan membahas topik Tentang kisah-kisah teladan Atau teladan Dalam kehidupan sehari-hari Yang kita ambil dari Kisah-kisah para nabi Dan ini adalah pertemuan kita yang Pertama Bukan dari Maksud dari pembahasan kita adalah Menceritakan kisah mereka tidak Tetapi kita hanya mencuplik Dari kisah-kisah mereka yang ada Keteladanannya Bukan kita cerita dari awal sampai akhir Sebagaimana kajian-kajian yang sudah saya sampaikan Tentang kisah nabi Adam, kisah nabi Nuh Sampai kisah nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Dan juga bukan maksudnya kita Menyebutkan seluruh nabi Tapi kita hanya menyampaikan Sebagian nabi yang kita dapati Atau sampai kepada kita Kisah mereka Yang bisa kita jadikan teladan dalam kehidupan kita sehari-hari Sesungguhnya para nabi dan rasul Adalah orang-orang pilihan Kerana Allah pilih mereka Kepada manusia Dan Allah memilih Dan diantara manusia Ada yang Allah pilih Menjadi para rasul Untuk menyampaikan Firman Allah kepada Hamba-hamba ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karenanya Ketika Allah memilih mereka Mereka adalah manusia yang terbaik Yang pernah berjalan di atas muka bumi Dan Apa yang mereka lakukan dalam kehidupan mereka sehari-hari Adalah teladan Teladan bagi kita Jangankan bagi kita Bahkan teladan bagi Nabi Muhammad SAW Sampai ketika Allah menyebutkan Nama-nama nabi Kemudian Allah berkata Ula'ikalladhinahadallah Itulah para nabi Yang telah Allah berikan hidayah kepada mereka Maka ikutilah petunjuk mereka Wahai Muhammad SAW Bahkan nabi Muhammad SAW Disuruh untuk mengikuti Petunjuk para nabi-nabi sebelumnya Karena pada kisah-kisah mereka Ada ibrah pelajaran Bagi nabi Muhammad SAW Dan juga bagi umat nabi Muhammad SAW Sungguh pada kisah mereka Ada pelajaran bagi orang-orang yang cerdas Sebagai contoh Ketika nabi SAW Di fase mekah Menghadapi berbagai macam ujian Ketika nabi SAW Dimusuhi oleh kerabat terdekatnya Itu orang-orang Quraish Kita tahu di Jazira Arab Banyak suku Di antara suku yang top Adalah suku Quraish Dan nabi Muhammad SAW Adalah Qutra Quraish Dan dia memiliki nasab yang tinggi Namun ternyata Yang paling dotol memusuhi nabi SAW Bukanlah suku-suku yang lain Yang paling dotol memusuhi nabi sendiri Adalah suku Quraish sendiri Suku Quraish sendiri Bahkan Paman nabi SAW Abu Abu Lahab Ya Oleh karenanya Rasulullah SAW sering bersidih Karena orang-orang Quraish Tidak beriman Allah berkata Walah tahzan alaihim Janganlah kau bersidih atas mereka Artinya ketika Quraish kafir Rasulullah SAW sedih Rasulullah SAW ingin mereka beriman Karena itu kerabat-kerabat nabi dan suku nabi SAW Ketika Rasulullah SAW Bersedih Maka Allah Turunkan di fase makkah Surat Yusuf Dimana dalam surat Yusuf Allah ceritakan Nabi Yusuf AS Dimusuhi oleh orang-orang terdekatnya Itu kakak-kakaknya sendiri Kakak-kakaknya sendiri Sehingga Nabi Yusuf AS Dipisahkan dari orang tuanya Jadi Nabi Yaakub AS Kemudian dibuka bajunya Dimasukkan dalam sumur Dijual jadi budak Dan seterusnya Kakak-kakaknya tega melakukannya Karena hasrat yang muncul Dia pada diri mereka terhadap Nabi Yusuf Dan ini menjadi Pelajaran bagi Nabi SAW Sudah ada Nabi sebelumnya yang dimusuhi oleh Karib kerabatnya Di antaranya Nabi Yusuf AS Demikian juga ketika Nabi SAW Mendapatkan ujian yang berat Tercaan, hinaan Dari orang-orang Quraish Maka Allah turunkan Kisah Nabi Nuh AS Yang dimana Allah kisahkan Nabi Nuh berda'wah 950 tahun Dengan berbagai macam ujian Kaumnya yang bejat Kaumnya yang Memaki-maki Nabi Nuh Menghina Nabi Nuh Kemudian Allah Berfirman setelah menyampaikan Kisah Nabi Nuh dalam surat Hud Kata Allah SWT Bersabarlah engkau wahai Muhammad Sungguhnya Kesudahan Yang baik Bagi orang-orang yang Bertakwa Sebagaimana Nabi Nuh Kesudahannya indah Dia yang dimenangkan oleh Allah SWT Engkau pun demikian Bersabarlah wahai Muhammad SAW Jadi demikianlah Allah Mengkisahkan Kisah-kisah para Nabi Untuk juga manfaat Bagi Nabi SAW Dan kami Mengkisahkan Kisah-kisah para Rasul Yang dengan kisah-kisah tersebut Bisa menegarkan hatimu Bisa mengkokokan hatimu Wahai Muhammad SAW Ketika kisah-kisah Para Nabi Menjadi pelajaran Bagi Nabi SAW Maka kita Juga pelajaran Bagi kita Sekali lagi saya ingatkan Bahawasanya Tidak seluruh Kisah-kisah Nabi Sampai kepada kita Nabi-Nabi Lebih banyak daripada Yang kita ketahui Walaqada arsalna Rasulah Minkau balik Minhum Mangkososna Alaika Wa minhum Manlam Naqsus Alaik Sungguh kami telah Mengutus para Rasul Sebelum engkau Wahai Muhammad SAW Di antara para Rasul tersebut Ada yang kami kisahkan Dan di antara para Rasul tersebut Ada yang tidak kami kisahkan Kepada Kepada engkau Yang sampai kepada kita Tidak semuanya Sekitar 25 Nabi dan Rasul Sebagaimana Yang datang dalam Al-Quran Karenanya pada kesempatan kali ini Kita akan Menyampaikan Cuplikan dari kisah-kisah Para Nabi tersebut Yang terkait dengan Kehidupan kita Sehari-hari Untuk kita ambil teladan Dari kisah mereka Kita mulai dari Nabi Adam Alaihissalam Nabi Adam Alaihissalam Dia lah Nenek moyang kita Bersama ya Banyak keteladanan Yang bisa kita ambil Nabi Adam Alaihissalam Di antaranya Allah subhanahu wa ta'ala Ya Menciptakan Adam Alaihissalam Kemudian Setelah itu Sebelum Adam masuk Dalam surga Maka Allah Ciptakan Baginya istrinya Ya Baginya istrinya Allah sebutkan Dalam Firman Dia lah Allah yang telah Menciptakan kalian Dari satu jiwa Yaitu Adam Alaihissalam Lantas Allah Menjadikan Dari satu jiwa Tersebut Istrinya Agar Adam Teneram Dengan istrinya Ya Artinya apa Sebagaimana Perkataan sebagian Ahli tafsir Perlu teman Sebelum menempuh Perjalanan Percuma Adam dimasukkan Dalam surga Penuh dengan Kemewahan Kenikmatan Makanan Minuman Tapi tidak ada istrinya Percuma atau tidak Makanya Kasian jomblo Dia Meskipun Adam Akan mendapatkan Berbagai macam Kenikmatan Tapi Allah menciptakan Jiwa lelaki Butuh Ketentraman Dan ketentraman Sejatinya adalah Dengan Istrinya Makanya Allah Ciptakan Dari Adam Istrinya Hawa Dari tulang rusuk Adam Allah berkata Agar Adam Tenteram Dengan Hawa Setelah Allah Ciptakan Adam Baru Allah Suruh Mereka berdua Masuk Dalam surga Masuklah Kalian berdua Dalam surga Dan makanlah Dari Surga Apa yang Kalian Kehendaki Setelah Allah Menciptakan Hawa Dari Adam Kita bisa Memanggil Fa'ir Dari sini Bahwa saya Ini sering saya Sampaikan juga Dalam banyak Gajian Bahwa saya Ketentraman Sejati Seorang lelaki Adalah Bersama Istrinya Kalau Seorang Tenteram Bersama Istrinya Dia nyaman Sama Istrinya Ketahuilah Itulah Lelaki Yang Bahagia Tetapi Kalau dia Tidak Tenteram Sama Istrinya Senangnya Di luar Terus Bahagia Dalam rumah Tidak Tenteram Ini Dia Lelaki Yang Paling Menderita Meskipun Mungkin Hartanya Banyak Mungkin Koleganya Banyak Mungkin Relasinya Banyak Mungkin Hartanya Banyak Tapi Kalau dia Tidak Tenteram Di rumah Ketahuilah Dia Sedang Sengsara Karena Kebahagiaan Seorang Adalah Dengan Istrinya Dan itu Fitrah Yang Allah Ciptakan Kepada Adam Allah Ciptakan Istrinya Kata Allah Agar Adam Tenteram Bersama Istrinya Karena Kita Dalam Kilibuna Tangga Kita Berusaha Mencari Sinkronisasi Yaitu Kesamaan Dengan Istri Kita Ciptakan Kegiatan Kegiatan Yang Kita Tenteram Bersama Istri Jadikanlah Istri Kita Teman Ngobrol Jadikanlah Istri Kita Teman Curhat Jadikanlah Teman Istri Kita Sebagai Teman Perjalanan Kita Lalu Kita Safar Kita Ajak Dia Sehingga Dimanapun Kita Berada Bersama Istri Kita Kalau Ada Ketidak Tenteram Dalam Rumah Tangga Pasti Ada Yang Tidak Beres Entah Kita Yang Tidak Beres Maka Segera Perbaiki Diri Makanya Lihat Bagaimana Nabi S.A.W. Sebelum Tidur S.A.W. Ngobrol S.A.W. Tidak lain Untuk Menempuhkan Kenyamanan Antara Dia Dengan Istrinya Maka Di antara Sunnah Seorang Sebelum Tidur Ngobrol Sama Istrinya Ngobrol Yang Nyambung Dengan Istrinya Ngobrol Yang Mengenakan Tentang Anak-anak Tentang Masakan Tentang Apa Yang kita Enjoy Ngobrol Sama Istri Kita Betah Ngobrol Sama Istri Kita Kalau Kita Sudah Sampai Tahapan Begitu Berarti Kita Bahagia Jangan Kita Ngobrol Yang Aneh Lagi Sama Istri Kita Bilang Sayang Besok Pemilu Bila Nomor Satu Nomor Dua Hanya Kita Ribut Dengan Istri Kita Nomor Satu Nomor Dua Jangan Bicara Yang Nyambung Dengan Istri Kita Saya Juga Tidak Pernah Pulang Ke rumah Ketemu Istri Saya Ketemu Saya Bilang Sayang Hadis Ini Do'if Perowinya Namanya Ini Statusnya Dido'ifkan Oleh Fulan Fulan Ada Khilaf Juga Dalam Hal Istri Saya Bilang Mas Kamu Ngapain Begitu Lagi Kerasukan Jin Jadi Intinya Kita Ngobrol Yang Nyambung Yang Nyaman Tidak Semua Kita Ngomongkan Sama Istri Kita Tapi Kita Ngobrolkan Yang Nyaman Yang Dia Sesuai Dengan Nalarnya Sebagai Seorang Istri Yang Kita Bisa Menerima Masukannya Darinya Seperti Itu Barulah Kita Bahagia Kalau Tidak Begitu Tidak Bahagia Makanya Bahagia Enggak Di Rumah Atau Senang Kalau Di Luar Rumah Jangan Jangan Kalau Di Luar Rumah Bahagia Kalau Bisa Lepas Dari Istri Bahagia Ini Berarti Sedang Sengsara Karena Mau Bahagia Bahagia Tepat Pulang Ke Rumah Jadi Masing Masing Koreksinya Jadikan Istri Sebagai Teman Ngobrol Teman Diskusi Teman Curhat Teman Safar Coba Kalau Mau Bersafar Bawa Bahkan Karena Istrinya Banyak Pake Undian Kalau Antem Kan Gak Bersa Pake Undian Tinggal Tinggal Berangkat Nah Ini Orang Lebih Senang Safar Tanpa Istri Ada Istri Repot Ribut Berarti Belum Belum Singkron Ya Sesekali Kita Bersafar Tanpa Istri Tapi Biasakan Safar Dengan Istri Kalau Memang Memungkinkan Tidak Memungkinkan Safar Berat Atau Ada Kegiatan Yang Begitu Aktivitas Tinggi Kalau Istri Ikut Maka Mungkin Repot Rasulullah Sallam Bahkan Mau Perang Bawa Istri Rasulullah Sallam Bahkan Mau Perang Bawa Bawa Istri Jadi Istri Istri Pun Demikian Kalau Diajak Perang Eh Bukan Kalau Diajak Kalau Diajak Safar Untuk Perang Ikut Bukan Diajak Perang Kalau Diajak Safar Kemana Temani Suami Kerja Ikut Bismillah Ini Sunnah Jadi Inilah Adam Sebelum Masuk Surga Allah Menciptakan Dulu Istrinya Tadi Kata Para Ulama Ar-Rafiq Qabla Tarik Bawasanya Perlu Teman Teman Sebelum Menempuh Perjalanan Dengan Kita Sering Bersama Istri Kita Banyak Manfaatnya Kita Lebih Menudukan Pandangan Kita Tidak Lebih Jelalatan Kita Lebih Tentram Kita Tidak Lihat Yang Haram Karena Istri Kita Bersama Kita Kita Tentram Dengan Istri Kita Tapi Ketika Seorang Suami Tidak Menemukan Ketentraman Mulailah Dia Bermaksiat Mulailah Dia Melirik Sana Melirik Sini Mulailah Dia Berselancar Dalam Alam Dunia Maya Melihat Teman Teman Masa Lalunya Kenapa Dia Tidak Menemukan Ketentraman Dengan Istrinya Itu Bisa Jadi Awal Musibah Bagi Dia Dan Bagi Istrinya Allah Faedah Yang Kedua Dari Kisah Nabi Adam Ketika Allah Menurunkan Nabi Adam Di Bumi Allah Berfirman Wahai Adam Sungguhnya Iblis Ini Adalah Musuhmu Dan Musuh Bagi Istrimu Iblis Adalah Musuh Dan Musuh Istrimu Jangan Sampai Iblis Mengeluarkan Kalian Berdua Dari Surga Menuju Bumi Maka Kau Akan Sengsara Kau Akan Sengsara Sebagian Ulama Mengambil Faedah Dari Ayat Ini Ketika Allah Berkata Kepada Nabi Adam Jangan Sampai Iblis Mengeluarkan Kalian Berdua Dari Surga Menuju Bumi Allah Tidak Mengatakan Maka Maka Kalian Berdua Sengsara Tidak Allah Tidak Menisbahkan Kesengsaraan Kepada Adam Dan Hawa Tetapi Allah Hanya Menisbahkan Kesengsaraan Kepada Adam FaTashkho Dhamir Kata Gantinya Kepada Anta Bukan Antuma FaTashkho Maka Kau Akan Sengsara Wahai Adam Kalau Kamu Turun Ke Bumi Kau Dan Istrimu Turun Ke Bumi Kau Yang Sengsara Wahai Adam Dari Sini Sebab Al-Tafsir Mengatakan Kenapa Kesengsaraan Ketika Adam Dan Hawa Turun Ke Bumi Hanya Dinisbahkan Kepada Adam Karena Adam Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencari Nafkah Dia yang Harus Sengsara Istrinya Tunggu Di rumah Nyaman Jadi Ratu Di rumah Dan Dan Semua Itu Adalah Ibadah Allah Subhanahu Wata'ala Sebagaimana Dalam Hadith Kata Nabi Sallallahu Sallam Dinarun Anfaktahu Fisa Bidillah Wadinarun Anfaktahu Firaqabah Wadinarun Anfaktahu Ala miskin Wadinarun Anfaktahu Ala ahlik A'adhamuha Ajrun Aladhi Anfaktahu Ala ahlik Sekping dinar Yang kau Sedekahkan Tasaddaqtabihi Sekping dinar Yang kau Infakan Untuk berjihad Di jalan Allah Sekping dinar Itu Kalau dikonversikan Sekarang Empat Seperempat Gram Mas Lumayan Empat Seperempat Gram Mas Sekping dinar Yang kau Infakan Untuk Jihad Fisa Bidillah Dan Sekping dinar Yang kau Infakan Untuk Memerdekakan Seorang Buddha Dan Sekping dinar Yang kau Infakan Untuk Bersedekah Kepada Seorang Yang Miskin Yang Keempat Dan Sekping dinar Yang kau Infakan Untuk Isterimu Dan Keluargamu Yang Lebih Besar Pahalanya Adalah Yang kau Infakan Untuk Istrimu Kenapa Bisa Demikian Karena Berinfak Untuk Anak Istri Hukumnya Wajib Sementara Berinfak Buat Fisa Bidillah Untuk Arang Miskin Untuk Memerikakan Buddha Hukumnya Sunnah Dan Amalan Yang wajib Lebih Dicintai Oleh Allah Daripada Yang Sunnah Dalam Hadis Yang dikenal Dengan Hadis Allah Subhanahu Ta'ala Berfirman Wa ma taqarraba ilayya Abdi Bishai'in Ahabbu ilayya Mimaf tarottuhu Aleyhi Dan Tidakalah Ambaku Mendekatkan Dirinya Kepadaku Dengan Suatu Perkara Yang Lebih Aku Cintai Lebih Aku Sukai Daripada Apa Yang Aku Wajibkan Kepadanya Jadi Perkara Yang paling Dicintai Oleh Allah Adalah Perkara Wajib Kalau Kita Mengetahui Bahwasannya Pahala Dua Rakat Sebelum Subuh Besar Pahalanya Lebih Daripada Dunia Dan Seisinya Maka Solat Subuh Pahalanya Lebih Agung Ini Harus Kita Pandai Dalam Skala Prioritas Yang Wajib Wajib Harus Kita Sempurnakan Baru Kita Iringi Dengan Sunnah Jangan Sampai Seorang Perhatian Sama Sunnah Kemudian Melayakan Yang Wajib Contoh Banyak Orang Ketika Bayar Zakat Dia Tidak Merasa Dapat Dia Merasa Seperti Itu Sehingga Dia Hitungnya Ketat Berat Tapi Kalau Dia Meluarkan Ruang Untuk Orang Miskin Dia Merasa Lapang Padahal Bayar Zakat Pahalanya Besar Atau Bersedekah Kepada Fakir Miskin Zakat Wajib Bahkan Rukun Islam Jadi Seorang Bayar Zakat Dengan Senang Dengan Gembira Karena Dia Berkesempatan Untuk Melakukan Sedekah Wajib Dan Sedekah Wajib Lebih Disukai Daripada Sedekah Sunnah Demikian Juga Dalam Kehidupan Kita Sehari Hari Kalau Kita Belikan Sesuatu Buat Istri Kayaknya Kita Merasa Kurang Merasa Dapat Pahala Tapi Kalau Kita Sedekah Buat Janda Kayaknya Dapat Pahala Itu Masalah Tapi Kalau Buat Istri Apa Kita Tunggu Istri Kita Janda Baru Kita Kadang Kadang Salah Dalam Skala Prioritas Diantara Ciri-ciri Ibadur Rahman Tidak Tidak Mubazir Juga Tidak Boros Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tentang Ciri-ciri Ibadur Rahman Dan Ibadur Rahman Orang-orang Yang Jika Mereka Berinfak Mereka Tidak Berlebihan Dan Mereka Tidak Pelit Namun Mereka Di Antara Keduanya Hendaknya Seorang Diberi Kelapangan Dia Berinfak Dengan Kelapang Dan Siapa Yang Sempit Katanya Semampunya Dia Artinya Kalau Antum Punya Harta Yang Lapang Jangan Pelit Sama Istri Jangan Sampai Antum Gembrot Istri Antum Kurus Masalah Berarti Istri Antum Tidak Dikasih Makan Jangan Sampai Antum Necis Istri Antum Bajunya Kasian Orang Lihat Kasian Disangka Orang Miskin Oleh Karenanya Jangan Apa Namanya Pelit Untuk Menafkahi Anak Istri Tapi Tidak Boleh Berlebihan Karena Berlebihan Akan Mengantarkan Mereka Pada Kehidupan Gelamor Kehidupan Mewah Sehingga Akhirnya Lupa Dengan Akhirat Lupa Dengan Akhirat Sibuk Dengan Gelamor Kehidupan Dunia Jadi Ketika Allah Mengatakan Fattash Kho Jangan Sampai Kalian Berdua Turun Dari Surga Menuju Bumi Maka Aku akan Sengsara Wahai Adam Menunjukkan Bahwasannya Sadar Bahwasannya Pekerjaannya Semua Bernilai Pahala Disi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bahkan Sebagian Ulama Seperti Al-Qurtubi Menganggap Seorang lelaki Yang bekerja Untuk mencari Nafkah Untuk Memberi makan Anak istrinya Dengan Perkara Yang halal Seperti Jihad Fisabirillah Jihad Fisabirillah Ya Taib Di antara Faedah Yang kita bisa Ambil dari Kisah Nabi Adam A.S Dalam Suatu hadith Rasulullah Sama menjelaskan Nabi Adam A.S Diberi Umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Seribu tahun Allah beri Allah Subhanahu wa Ta'ala Memberikan Nabi Adam Umurnya Seribu tahun Setelah seribu tahun Maka dia akan meninggal dunia Suatu hari Allah Subhanahu wa Ta'ala Mengusap Punggung Adam Maka keluar Nasa Maka keluar Ruh-ruh Dari segala Keturunan Adam Yang akan oleh Ciptakan untuk Nabi Adam Maka Allah Perlihatkan Keturunannya Kepada Nabi Adam Allah Nabi Adam Melihat Keturunan Tiba-tiba Terlewatkan Di hadapan Mata Nabi Adam Ada seorang Yang menarik Maka dia bertanya Siapa ini Allah Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala Ini adalah Salah satu Keturunanmu Yukalulahu Dawud Namanya Dawud Alaihissalam Kata Nabi Adam Berapa umurnya Kata Allah Umurnya 60 tahun Kata Nabi Adam Hadiahkan 40 tahun Buat dia Hadiahkan 40 tahun Buat dia Akhirnya Nabi Dawud Umurnya 100 tahun 60 tambah 40 Nabi Adam Umurnya berapa 1000 kurang 40 Jadi berapa 960 Ketika umur Nabi Adam 960 Mungkin Setelah Setelah ratusan Tahun kemudian Kemudian Datang Malikat Maut Ingin mencabut Nyawa Nabi Adam Kata Nabi Adam Belum waktunya Masih 40 tahun lagi Adam lupa Alaihissalam Kata Nabi S.A.W Nasihat Adam Panasihat Zurriyatuhu Adam lupa Demikian juga Keterunannya juga Pelupa Kita baru setahun Aja dia lupa Apalagi ratusan Tahun Padahal Nabi Adam Ratusan tahun Yang lalu Pernah menghadiahkan 40 tahun Umurnya kepada Siapa Kepada siapa Nabi Dawud Alaihissalam Kita ini pelupa Saya sering ketemu orang Dan saya lupa Tadi aja di bandara Saya ketemu orang Ustaz gak kenal saya Ustaz Aduh Dia buka masker Masih ingat gak Ustaz Aduh Saya bilang Aduh Enggak Enggak Aduh Mohon maaf Ustaz Dia dulu yang gini Aduh Terus dia Akhirnya kasih Ustaz Ya Ustaz Memang banyak ketemu orang Saya bilang begitu Kalau saya ketemu orang Memang saya suka Lupa Kecuali orang tersebut Ajak saya makan Ke restoran Biasanya saya ingat Biasanya saya ingat Itu pun kalau makanannya enak Kalau gak enak Kadang-kadang saya lupa Tersebutlah suatu hari Saya di hotel sini Di hotel Amba Saya disitu Sama keluarga Tiba-tiba saya duduk Di Di lobby Ada seorang datang Dari kejauh Ustaz Assalamualaikum Ustaz Kemana Orang ini Sangat sekali sama saya Saya juga ingat Tapi siapa Saya lupa Ustaz Tau kan masih ingat saya Ustaz Saya siusim aja Ustaz Kita makan bareng Waktu itu Kok makan bareng Kalau saya gak ingat Itu Saya pikir Waktu itu Ustaz Traktir kita Itu masalahnya Bukan Bukan kamu yang bayarin Jadi saya lupa Kalau saya yang bayarin Kalau kamu yang bayarin Biarnya saya Manusiawi Jadi mau saya Nabi Adam lupa Dan keturunan juga Lupa Paling 100 tahun Tapi bukan itu Yang jadi perhatian kita Perhatian kita Nabi Adam Perhatian terhadap Keturunannya Ikhwan Kita hidup Kita harus Apa namanya Optimal Dalam Dalam kehidupan kita Untuk mencari Pahala sebanyak Banyaknya Maka Perhatikanlah Anak-anak kita Didik mereka Dengan sebaik-baiknya Sehingga Kalau mereka Beramal soleh Insyaallah Kita juga mendapatkan Apa? Dampaknya Karena kita yang Didik mereka Dan kalau bisa Tidak terbatas pada Anak kita saja Bahkan cucu kita Kalau kita masih hidup Ketua-ketua Didik cucu kita Saya ketemu Seorang Ikhwan Dia bilang Ustaz Dia Agak Dia apa namanya Curhat tentang anaknya Karena dia Baru dapat Hidayah Belakangan Sementara anaknya Sudah terlanjur Punya Pola hidup sendiri Dan dia sulit Untuk mendidik Anaknya Tapi anak tersebut Punya Anak Hingga dia punya Cucu dari Anaknya tersebut Saya bilang Perhatikan cucu itu Cucu itu juga Binnya kembali Kepada kamu Bin anakmu Dan bin kamu Jadi kalau kamu Perhatikan dia Dan dia menjadi Orang soleh Kamu juga dapat Apa? Pahalanya Jadi jangan lupa Kalau kita berdoa Berdoa buat kita Buat anak kita Dan berdoa kepada Zuriah Zuriah kita Kita tidak tahu Nanti diantara Zuriah-zuriah kita Ada yang menjadi Orang-orang soleh Yang kemudian Bermanfaat bagi Kita di kemudian hari Di akhirat kelah Karena kesolehan dia Di antara sebabnya Adalah kita Karena kita yang didik Dia atau kita didik Bapaknya Bapaknya mendidik Anaknya Kemudian didik lagi Anaknya lagi Dan bisa jadi Kita masih punya Andil dari kesolehan Anak kita Tersebut Maka Kita harus Maksud saya Berfikir Mengoptimalkan Kemampuan kita Di antara Cara optimal Agar kita dapat Pahala yang banyak Dalam mendidik Anak-anak kita Dan kalau perlu Mendidik apa Cucu-cucu Kita Antum perhatian Sama cucu-cucu juga Cucu Karena binnya Lari kepada Antum juga Jadi kalau cucu Antum jadi anak soleh Antum dapat pahala Tidak dapat Makanya ketika Para ulama Membahas tentang Firman Allah Dalam surat al-baqarah Wa alal mauduli Wa alal mauludilahu rizquhuna Wa kiswatuhunna bil ma'ruf Dan bagi Orang yang dilahirkan Untuknya Maksudnya bapaknya Bapak dari si anak Dan Wajib bagi orang Yang dilahirkan Untuknya sang anak Maksudnya bapaknya Untuk menanggung Biaya Persusuan Yaitu biaya Wanita yang menyusiu Anaknya Istrinya Atau Mantan istrinya Tapi Allah menyebut Bapaknya dengan Al-mauludulahu Yaitu yang dilahirkan Untuknya Jadi anak ini Untuk kamu Anak itu Dilahirkan untuk kamu Tidak dinisbahkan kepada Ibu Yang dilahirkan untuknya Maksudnya Bapaknya Ketika para ulama Bahas kalimat ini Wa alal mauludilahu Dan bagi yang dilahirkan Untuknya Kata para ulama Termasuk yang diatasnya Yaitu Kakeknya Karena Cucu Adalah juga Anak apa? Anak kita Bukankah Nabi SAW Ketika memegang Hasan Radial Allah Boleh berkata Inna benihada Putraku ini Tapi tidak mengatakan Cucuku ini Rasulullah kenapa? Sungguhnya Inna benihada Sayyidun Sungguhnya cucuku ini Adalah Pemimpin Sayusdihullahu Bihi Baina Fi'ataini Adhimatain Minal muslimin Dengan sebab dia Allah akan mendamaikan Dua kolombok besar Dari kaum muslimin Dan Allah kabulkan Ternyata Dengan sebab Al-Hasan Bin Ali bin Abi Talib Maka Allah mendamaikan Kubu Muawiyah Dengan kubu Ali bin Abi Talib Radial Allah Radial Allah Dengan suatu Maka dikenal Tahun tersebut Dengan amul jamaah Yaitu tahun Persatuan Tapi intinya Maksud saya Antum Perhatian sama Anak-anak Mendidik Itu diantara Kita bisa Optimal Sehingga Anak kita Kalau beramal soleh Pahalanya lari Kepada kita Kalau dia beramal buruk Kita tidak tanggung jawab Karena kita tidak pernah Mengajarkan keburukan tersebut Kalau dia beramal buruk Tidak kita ajarkan Kita tidak kena batunya Tapi kalau dia Melakukan kebaikan Atas motivasi kita Maka semuanya Pahala mengalir kepada Kepada kita Lihat bagaimana Adam perhatian terhadap Anaknya Daud Ada hisam Selanjutnya Di antara Faya yang bisa kita ambil Dari kisah Nabi Adam Bagaimana Adam A.S. dimuliakan Allah dengan ilmu Kata Allah Maka Allah Ajarkan kepada Dari Adam Seluruh nama-nama Kemudian Kemudian Allah tampilkan Benda-benda tersebut Kepada para malaikat Fakala ambi'uni Bi asma'i ha'ula Wahai malaikat Kabarkanlah kepada aku Tentang Nama-nama Benda-benda tersebut Malaikat mengatakan La ilmalana Illama'alam tanah Kami tidak punya ilmu Kecuali yang kau ajarkan Kepada kami Allah berkata Ya Adam Ambi'uhum bi asma'ih Wahai Adam Kabarkanlah Tunjukkanlah ilmumu Kepada para malaikat Akhirnya Adam Jelaskan Ya Di antara sebab itu Maka Allah Mengatakan Wa'idh kulna lil malaikat Isjudu li'adam Mafasa jadu Ila iblis Maka ketika Nampaklah Kemuliaan Adam Dia punya ilmu Yang tidak dimiliki oleh Malaikat Tidak dimiliki oleh Iblis Maka Allah Menyuruh Malaikat dan Iblis Sujud kepada siapa Adam Jadi ilmu adalah Suatu yang sangat Bernilai di sisi Allah SWT Dan di antara sebab Ilmu inilah Allah memerintahkan Malaikat Dan Iblis untuk Sujud Yaitu sujud penghormatan Kepada Adam Alayhi salam Makanya Kata Allah Sungguh kami telah Berikan kepada Nabi Daud Dan Nabi Suleiman Ilmu Allah sebutkan Banyak kenimatan Yang Allah berikan Kepada Nabi Daud Dan Nabi Suleiman Banyak Banyak sekali Mereka raja Nabi sekaligus raja Tapi Allah Khususkan Allah mengatakan Sungguh kami telah Berikan kepada Daud dan Suleiman Ilmu Kemudian apa Perkataan mereka berdua Segala puji bagi Allah Yang telah Mengunggulkan kami Dari kebanyakan Orang-orang yang beriman Allah mengunggulkan Nabi Daud Dan Nabi Suleiman Alayhimassalam Dengan apa Dengan ilmu Allah mengangkat Derajat orang beriman Dan berilmu Berapa derajat Kata para ulama Orang berilmu Berapa derajat Beberapa derajat Di atas orang yang Beriman Keutaman seorang Ahli ilmu Dibandingkan Ahli ibadah Seperti keutaman Rembulan Dibandingkan Seluruh bintang-bintang Rembulan cuma satu Bintang-bintang mungkin ribuan Tapi masih lebih Afdol satu Rembulan ini Daripada ribuan Bintang-bintang Yang cahayanya Untuk kepentingan Mereka sendiri Berbeda dengan Rembulan yang Cahayanya Untuk banyak orang Jadi Allah memuliakan Nabi Adam Dengan ilmu Dan dengan sebab ilmulah Itulah Allah menyuruh Malaikat untuk Sujud kepada Nabi Adam Maka kita jangan Sebelekan ilmu Namun bukan ini Yang saya sampaikan Yang ini saya sampaikan Ketika Malaikat sujud kepada Adam Dan iblis Tidak mau sujud kepada Adam Adam tidak sombong Adam tidak sombong Tidak sombong Setelah diberi ilmu Bahkan tidak sombong Ketika malaikat Suruh sujud kepada Adam Ketika malaikat Suruh sujud Malaikat sujud atau tidak Sujud Tapi Adam tidak Mentang-mentang Nah kan Saya berilmukan Tidak mentang-mentang Dan ketika Iblis tidak mau sujud Adam juga tidak ribut Sama dia Eh sudah tidak sujud Tidak ada masalah Allah yang tegur iblis Kenapa kau tidak Mau sujud kepada Adam Adam Cuik saja Tidak ada masalah Bahkan begitu Baiknya Adam Tidak ada hasad Sama sekali Sampai iblis Ketika goda Dia husnudun Harusnya kata Ini yang penjahat Yang tidak mau sujud Sama saya Harusnya kan Tapi Adam Cuek saja dia Nothing tulis Kata orang Tidak mau sujud Ya sudah Tidak ada masalah Sehingga akhirnya Iblis datang mengoda dia Sampai bersumpah Dengan sumpah Yang bertubi-tubi Wa qawasamahuma Inni lakuma Iblis bersumpah Kepada Adam Dan Hawa Sungguh-sungguh Aku ini Benar-benar Ingin kebaikan Bagi kalian berdua Akhirnya Adam goyang Dan akhirnya Percaya Padahal ini Musuh dia Yang tidak mau sujud Kepada dia Maksud saya Ilmu ini Waspada Kalau kita Menuntutnya Dengan Tidak ikut aturan Seorang Berusaha Memperbaiki hatinya Ketika menuntut ilmu Berusaha ikhlas Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Menuntut ilmu Untuk mencari Kedekatan kepada Allah Untuk bangga Bukan untuk bangga-banggaan Dalam hadith Mantolab al-ilma Siapa yang menuntut ilmu Ya Liujari bihil ulama Ya Untuk bisa Disejajarkan dengan Para ulama Ya itu Untuk Ya Liumari bihis Liumari ya bihis sufaha Untuk mendebat Orang-orang bodoh Untuk tunjukkan Tampil di Facebook Kuasanya saya jago debat Ini bahlul-bahlul Semua saya sudah Patahkan semuanya Manusia Ingin orang tahu Dia sudah berilm Ingin orang tahu Dia sudah Belajar banyak Auliyah serifu Bihi Ileyhi ujuhan nas Atau untuk Agar orang semua Melirik kepada dia Semua orang hormat Sama dia Maka Dia tidak akan masuk Surga Haram bagi dia Surga Haram bagi dia Surga Ancaman yang keras Dari Nabi SAW Saya renungkan Ayat ini Adam AS Ketika Malaikat suju sama dia Dia santai Dia tidak merasa Tinggi Tidak merasa Sombong Tidak merasa Bangga Dan tidak Mengangkat permusuhan Kepada Iblis Bahkan dia husnudun Kepada Iblis Kata para ulama Husnudun Tidak pada tempatnya Tapi begitulah Hati Nabi Adam AS Hati Nabi Adam AS Hati yang Yang mulia Maka Saya ingatkan Sebagaimana harta Jabatan Bisa membuat orang Sombong dan angkuh Ilmu juga tidak kalah Dalam hal itu Orang yang punya ilmu Bisa membuat orang Sombong, angkuh Merendahkan orang lain Merendahkan orang lain Tidak menghargai orang lain Sampai ada ucapan Apa cuma bisa ngajar Tajud Tidak bisa ngajar apa-apa Tajud Ilmu yang penting Cuma bisa Ngajarin ikrok Taib ikrok Ilmu yang penting Kalau dia cuma bisa Ngajar itu Jangan koremekan Kau bersyukur Bahwasannya ada orang Yang menutupi celah Yang tidak bisa Kau kerjakan Saya kalau disuruh Ngajar ikrok Saya tidak mau Susah Ngajari anak saya Setengah mati Apalagi Ngajar anak orang Susah Mending saya Biar orang Ngajar anak saya Tidak gampang Ketika ada orang Dia kemampuannya Hanya bisa Ngajar ikrok Hanya bisa Ngajar tajud Jangan kita rendahkan Ya sudah Bersyukur ada orang Yang kita dakwani Butuh banyak orang Butuh banyak orang Kesesatan tersebar Luar biasa Kita ini kelihatannya banyak Tapi dibandingkan orang Yang tidak sholat Banyak yang mana Banyak yang tidak sholat Kita cuma sedikit Jangan merasa kita banyak Sedikit dibandingkan orang Yang tidak ngaji Lebih banyak yang tidak Tidak ngaji Ini menunjukkan Maksudnya dakwah butuh Butuh banyak Orang Selama mereka bisa Ngajar ini Ngajar Anu Alhamdulillah Makanya saya katakan Bahwasannya ilmu Bisa menjadikan orang Angku dan sombong Ya Sebagaimana jabatan Sebagaimana Kekayaan Harta Maka seorang sering Memperbaiki dirinya Di antara Pertanyaan menarik Yang pernah sampai kepada saya Ada orang kirim Pertanyaan di kertas Dia bilang Ustaz Saya Baru hafal Tiga jus Kok saya merasa diri saya Ujub Dia bilang Saya sudah hafal Tiga jus Saya merasa diri saya apa Ujub Tolong nasihati Di antara jawaban saya Saya bilang Kok ngapain ujub Baru tiga jus Sudah ujub Mbak Sarap aja Nggak bisa Di Madinah Anak-anak kecil Sudah bisa bahasa Arab Tidak ujub Maksud saya Begitu Orang Maksud saya Begitu kuatnya Seorang menjadi sombong Angku gara-gara ilmu Itu besar Besar Pertanyaan seorang Waspada Menghargai yang lain Dia adalah Adam A.S. Meskipun malaikat Suci kepada dia Karena ilmunya Dia tidak apa Tidak sombong Dan tidak angku Tapi di antara Faih dah terkait dengan Nabi Adam A.S. Nabi Adam A.S. Diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dari Tanah Dan dalam sebagian riwayat Disebutkan dari Min adimil ardi Yaitu dari Apa Dataran tanah Jami'ah Dari seluruh Sebagai maklumat Ibn Abbas Radial anhumah Nabi Adam Diciptakan dari Dataran tanah Dari seluruh jenisnya Ahmariha Wa aswadiha Wa abiyadhiha Dari yang tanah merah Dari tanah yang hitam Dari tanah yang putih Dari tanah yang keras Dari tanah yang lembeh Maka Kata Ibn Abbas Semua Model-model tanah tersebut Bisa kau lihat pada keturunannya Dan oleh katanya Keturunan Nabi Adam juga Bervariasi Bermacam-macam Allah sebarkan unsur tanah tersebut Kepada Banyak keturunannya Dan ini tidak menjadi Penilaian bagi Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Yang menjadi penilaian bagi Allah Adalah ketakwaan Ketakwaan Dan ini diingatkan oleh Nabi SAW Kata Allah SAW Kullukum min Adam Kalian semua dari Adam Alaihissalam Mu'adamu min Turak Dan Adam berasal dari Tanah Ya Lafadla li'arabiin ala ajami Tidak ada keistimewaan orang Arab Keutamaan orang Arab Dibanding non Arab Walal ajami ala al-arabi Dan tidak ada Kistimewaan orang non Arab Di atas orang Arab Walal Ahmar ala aswat Atau Walal abiat ala ahmar Walal ahmar ala abiat Tidak ada kistimewaan orang Berkulit putih Dibandingkan orang berkulit Hitam Dan tidak ada kistimewaan orang Berkulit hitam Dibandingkan orang berkulit putih Illa bintakwa Kecuali dengan apa? Ketakwaan Allah tidak pernah menilai Warna kulit seseorang Inna allaha la yandhuru ila suwarikum Wala ila ajisadikum Walakin yandhuru ila kulubikum wa amalikum Allah tidak pernah tengok kepada Tampilan kalian Rupa kalian Jasad kalian Fisi kalian Tapi yang Allah lihat adalah Hati kalian dan amaran Kalian Ini penting bagi kita Untuk kita ingat Bahwasanya Islam tidak mengenal Rasis Tidak ada Dalam aturan Islam Yang jadi barometer Yang paling mulia Dan yang paling Bertakwa Lihatlah bagaimana Bilal bin Rabah Habashi Hitam Tapi Rasulullah sebutkan Aku mendengar terompahmu Di surga Subhanallah Bilal Mudah Habashi Berkulit hitam Legam Tapi kemudian Masuk surga Lihatlah Najasyi Najasyi ketika meninggal Di Habashah Rasulullah SAW Menangatakan Solatlah terhadap Saudara kalian Najasyi Rasulullah sampai Solat goib Menyulatkan siapa Najasyi Saya kemarin Pas pulang Pas umrah Kemudian saya Tingin jalan-jalan Ke Ke Wadinah lah Dan juga ke Hunain Maka saya ditemani oleh Seorang supir Berkulit hitam Dia belajar Di Darul Hadis Ngobrol-ngobrol Dia lahir di Kota Mekah Saya berlepas diri Dari Abraha Abraha juga Habashi Ini semua tiga Habashi Bilal Habashi Najasyi Habashi Abraha juga Habashi Dia bilang Saya bangga Dengan Bilal Dan Najasyi Atta Barra Min Abraha Saya berlepas diri Abraha Nah kita ini Sering Menjadikan penilaian Manusiawi Dari penampilan Dari Tampannya orang itu Dari cantiknya orang itu Dari warna kulit Orang tersebut Dari Harta orang tersebut Ya Kita tidak menilai Dari ketakuan Barometer kita Bukan barometer Allah subhanahu wa ta'ala Barometer kita Bukan barometer Barometer Nabi Yang paling mulia Yang paling apa Bertakwa Kita tidak Manusiawi Ketemu orang gaya Kita hormati Ketemu orang miskin Kita cuekin Kita cuekin Apalagi dalam kehidupan Yang materialistis Zaman sekarang Padahal Penilaian Allah Bukan pada Materi Tapi Allah menilai pada Ketakuan Saya sampai sebilang Lihat Kota yang paling dicintai Oleh Allah apa Yang paling dicintai Allah Kota Mekah Al-Mekarramah Ketika Nabi SAW Harus terusir Meninggalkan Kota Mekah Maka Nabi SAW Mengatakan Innaki Lakhairu ardillah Wa ahabbu ardillahi Inallah Wahai kota Mekah Sungguhnya Engkau adalah Kota yang terbaik Dan kota yang paling Dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Walau Anna Walau La anna Kaumaki Akhrajuni Mahkharajtu mingki Kalau bukan aku Diusir oleh Pendudukmu Wahai Mekah Aku tidak akan Keluar darimu Nabi meninggalkan Kota Mekah Dengan penuh kesilihan Lihat Kota Mekah Kenapa menjadi Dicintai oleh Allah Apakah karena Bukit-bukitnya yang hijau Air terjunnya Ya di Mekah Gersang Dibandingkan dengan Puncak Bogor Jauh Kalau Allah Menilai dari penampilan Puncak Bogor Lebih dicintai oleh Allah Daripada Kota Mekah yang gersang Tapi kenapa Allah Mencintai kota Mekah Karena disitu ada kaabah Ada orang ibadah Ada orang tawaf Maka Kita jangan terpedaya Allah tidak Bukan berarti Kalau kita punya Rumah mewah Mobil mewah Berarti Allah Mencintai kita Kalau Bahwasannya kekayaan adalah Sumber penilaian Bahwasannya Allah Mencintai seorang hamba Dengan kekayaan Harusnya Nabi Muhammad S.A.W. yang paling kaya Tapi lihatlah bagaimana Kehidupan Nabi S.A.W. Dengan kesederhanaannya Aisyah yang ketika ada wanita Datang minta makan Dia tidak menemukan Dalam rumahnya Makan kecuri satu butir Korma Kemudian dia berikan kepada wanita Tersebut Jadi Sekali lagi Berlomba dalam Ketakuan Kita semua dari Adam Mau kaya Mau miskin Mau hitam Mau putih Mau coklat Mau pirang Sawo langsat Sawo bosok Semuanya dari Dari Adam A.S. Tidak ada kemuliaan Seorang pun dari kita Kecuri dengan apa? Ketakuan Jadi barometer Di sisi Allah adalah ketakuan Bukan warna kulit Karena kita semua Kembali kepada Nabi Adam A.S. Ini saja Ihwan dan akhwat Yang terahmat Yang saya Sampaikan Dan saya sekali ingatkan Terutama pada Antum Laki-laki dan ibu-ibu Jangan sampai Sombong dengan Harta yang dia miliki Dengan Tas yang dia miliki Dengan Baju mewah yang dia miliki Dia merasa dirinya Menjadi hebat Di hadapan yang lain Karena kemewahan yang dia miliki Ternyata dia menjadi Paling hina di sisi Allah Karena Kesombongan yang ada dalam Hatinya Demikian saja Kajian kita Ihwan dan akhwat Yang amat Insya Allah kita lanjutkan Pada pertemuan yang lain Subhanallah Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Terima kasih.